Kemenkeu siapkan Rp266,4 triliun untuk gaji PNS 2022, Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Keuangan menyiapkan senilai Rp266,41 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil PNS. Alokasi anggaran tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2022. Hal tersebut tercantum dalam buku Nota Keuangan 2022 yang diterima keindonesia.com pada Senin 16.8. Pada 2022 anggaran untuk belanja pegawai KL dialokasikan sebesar Rp266,413,0 miliar, Rp266,41 triliun, Kutip Nota Keuangan 2022 tersebut. Alokasi untuk gaji dan tunjangan PNS tersebut merupakan bagian dari belanja KL senilai Rp940,57 triliun dalam RAPBN 2022. Umumnya ada empat hal penting dalam mempertimbangkan belanja KL. Pertama, kelanjutan kegiatan vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional. Kedua, kelanjutan program bantuan sosial di antaranya Kartu Sembako, penerima bantuan Iuran, PBI, Jaminan Kesehatan, PBI JKN, dan KIP kuliah serta mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Ketiga, pendanaan proyek multi-years dan penyelesaian proyek strategis nasional PSN. Lalu yang keempat, perihal kebijakan pemberian tunjangan hari raya THR kepada PNS tahun 2022. Selain belanja pegawai, belanja KL juga digunakan untuk belanja barang KL sebesar Rp336,03 triliun dan belanja modal sebesar Rp196,60 triliun. Pemerintah juga menyiapkan belanja bantuan sosial yang disalurkan melalui KL senilai Rp141,51 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan PKH Kartu Sembako, Iuran PBI JKN, dan program KIP kuliah. Pemerintah juga akan melanjutkan program Indonesia Pintar, bantuan asistensi lanjut usia ASLUT, bantuan disabilitas ASPDB, serta bansos penanggulangan bencana. Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program. Bunyi informasi tersebut. Sebagai informasi, belanja KL bersumber dari rupiah murni senilai Rp788,8 triliun dan non-rupiah murni Rp151,8 triliun. Pada 2022 belanja KL lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2021 yakni Rp1059,4 triliun.